Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan dan rezeki yang paling berwarna dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratuh di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Oke langsung saja kita akan bacakan berita Ya dimana Survei Indobarometer mengatakan PKS Keok di Medan alias di Sumatera Utara ya Bagaimana kabarnya ini Sumatera Utara? PKS kok Keok ya? Padahal berturut-turut ya PKS menguasai di Sumatera Utara ya Dua kali gubernur menang di sana Kok bisa Keok ya? Sebagai mana dikabarkan dari Ya breakingnews.co.id Survei Indobarometer PKS Keok di Sumatera Utara Indobarometer melakukan survei di Sumatera Utara Sumatera Utara 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 Potекст Jumla responikan sebenarnya 800 orang dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar adalah 3,46 persen Ternih pengumpulan data dilakukan dengan warna wawancara tetap bukan dengan responen menggunakan kuesioner Ya Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kaudari mengatakan Parti politik dengan pilihan tertinggi jika pemilu legislatif dilakukan pada hari ini Diungguli oleh PDIP dengan persentase adalah 17,5% Sementara di nomor 2 adalah partai lain ya Seperti Kerindra adalah 6,5 Demokrat 4,8 Gulkar 3,6 P3 2,8 Rasa PKS Hanya 2% Aduh Sementara yang tidak tahu atau tidak jauh adalah 57,1% Kata Kaudari di Hotel Atau Centri Senayan, Jakarta Pusat Menurut Kaudari persoalan terpenting di tingkat provinsi menurut publik Ia adalah sulitnya kondisi ekonomi masyarakat yang dengan persentase adalah 23,9% Pengangguran atau sulitnya 8 kerja adalah 22,9% Dan kondisi jalan rusak atau buruk adalah 9,9% Mahalnya harga sembako adalah 6,3% Dan narkoba atau miris adalah 5,3% Sementara permasalahan terpenting di lingkungan tempat tinggal menurut publik adalah Pengangguran atau sulitnya Lapangan pekerjaan 20,1% Kondisi jalan rusak adalah 17,4% Dan sulitnya kondisi ekonomi rakyat 8,1% Narkoba atau miris 6,9% Dan mahalnya harga sembako 5,3% Dan masih dikabarkan dari detik.com Dan masih dengan indo barometer Mengatakan kalau aktualitas PDP tertinggi di Sumatera Utara Lembaga indo barometer ya Melakukan survei terhadap pilihan parti politik di wilayah Sumatera Utara PDP mendapat elektabilitas tertinggi di dalam survei ini Pada survei indo barometer terbaru Responen diminta menjawab Seandainya memilu legislatif dilakukan hari ini Para pol apa yang akan dipilih Parti Besutan Megawati Soekarno Putri itu Berada di posisi pertama dengan perolahan Dan dalam 17,5% suara Kemudian disesulap oleh Parti Gerindra dengan suara yang terpaut cukup jauh Yaitu 6,5% Jika pemiliu legislatif di PRD Provinsi Sumatera Utara Di dalam keadaan hari ini Parti yang paling banyak dipilih adalah PDP 17,5% Kemudian Gerindra 6,5% Kepikian kata Direktur Indo Barometer M. Kodari Saat menyampaikan rilisnya di survei Hotel Atas Sentulin Cenayan, Jakarta Pusat Jumat begitu katanya ya Kodari menurutkan sebaikian Besar warga Sumatera terpilih PDP dengan alasan PDP merubahkan Parti Besar Tidak hanya itu faktor peduli terhadap rakyat pun menjadi alasan terpilihnya partai tersebut Alas utama publik adalah memilih PDP adalah karena Parti Besar dan peduli rakyat ujarnya Survei Indo Barometer dilakukan pada 4-10 Februari 2018 Di 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara Dengan responasi sebanyak adalah 800 orang Metode yang digunakan adalah Multi-Stake Random Sampling dengan Medicine of Error adalah Kurang lebih adalah 3,46% Dan tingkat kepercayaan adalah 95% Dan berikut adalah Cecil Survei yang mengenai elektrisi parapol di Sumatera Utara Yang pertama adalah PDP 17,5% dan Gerindra adalah 6,5% Ebongrat adalah 4,8% Hagolkar 3,6% dan PDK 2,8% PKS cukup dengan 2,0% padahal dulu menguasai dan sekarang PAN adalah 1,8% Nadam 1,2% dan Hanura 1,0% PKB 0,7% dan Perindu 0,7% PSI 0,1% dan tidak tahu atau menjawab Tidak menjawab adalah 57,1% Dan bagaimana kalau secara nasional tetap masih dikuasi oleh PDP ya Survei Nomorometer mengatakan kalau PDP dapat 30,2% dan Golkar adalah 12,5% dan Gerindra adalah 10,8% Ya Gerindra dapat nomor 3 ya Dikabarkan dari Detik News bahwa Indomarometer merilis hasil survei terkait elektrisi parapol di Separatai politik Hasilnya PDP unggul dengan jumlah 30,2% Partai yang paling banyak dipilih adalah PDP 30,2% Golkar 21,5% dan Gerindra 10,8% Demokrat 7,7% dan PKB 6% Tim ini kata Direktur Eksekutif Indomarometer Muhammad Kodani di Hotel Atisinturi Park, Jakarta Kodani menyebut alasan utama tingginya hasil survei PDP tersebut adalah karena animu masyarakat terhadap tokoh PDP cukup tinggi Alasan utama masyarakat memilih parti politik adalah suka dengan tokoh partenya adalah 18,6% Partai nasionalis adalah 15,2% dan ikut keluarga 11,9% Pilihan sejak dulu adalah 9,6% dan tingkat dekat dengan raknya adalah 9,6% ujarnya Survei tersebut dilakukan mulai tanggal 15 November hingga 23 November 2017 dengan 1.200 responden Tersebut di 34 provinsi, metode yang digunakan adalah multitix random sampling dengan tingkat tahan margin of errornya adalah 2,83% Dan berikut adalah hasil survei PDP terhadap parti politik melalui pertanyaan tertutup Ya, PDIP adalah 30,2% ya Sedangkan Gulkarn adalah 12,5% Gerindra adalah 10,8% Debora 7,7% Ya, PKB cukup 6,0% PKS 5,0% Danasdem 3,8% P3 3,3% Dan Panah 2,0% Hanura adalah 0,2,0 ya Ini juga Pan 2,0 Pan sama ini dengan Hanura Sedangkan Perindu adalah 1,5% PSI 0,2% Parti berkarya 0,1% Dan Parti keruda 0,1% Sampai jumpa di video selanjutnya Langsung saja kita pancahkan komentar teman-teman semuanya yang terhadir pada video-video terdahulu Dan kita langsung menuju ke kolom komentar di mana ada siapa yang terhenti dan kita langsung membaca ada... Sunyoto Wijoyo ya Sunyoto Wijoyo amin amin Kau ini menunggu sopoh setan toh Kalo menunggu sopoh setan toh Kalo menunggu sopoh ating musik terus Kalo mau macet nyapres, bawa nyapres aja Dasar sengku nih Iya ini ngomong-ngomentari mengenai Anis Siapa misraisi yang begitu Selalu mempindahkan Jokowi kalau Jokowi adalah penghibulan Ada supri hati yoga ya Mbak Azmin Kapan sadarmu? Eh nadarmu dilakoni melakukan Jogja Jakarta ya Janji adalah utang Masih ditakit di airat Oke ada-ada L ya Ada L ya tanggap aja sih Pahamin jangan banyak bicara lagi Mohon ada Mbak Malman ya Yeay amin Mesbikun mabuk Gara-gara reformasi 98 Hasilnya hanya omong besar Ada Lasi Torres Ya dia mau jadi pendidikan di neraka Makanya Vinasana Sini adalah Dato Akibikun Banyak-banyak berbuat kebaikan Matinya biar jadi Bisnis jadi presiden Nah di neraka ya bro Ada bintang-bintang Kenapa? Jangan suka lempar batu sepuji tangan Nanti batunya kena buka sendiri Oke ada Emil Sinum Ingat Pak Amin Azab Allah itu sangat pedih Hati-hati mengualkan ucapan Ya oke ada Irena Desuway ya Orang tua ini sudah berutanah Kalau kerjanya fina terus Apa tidak takut dengan Azab Allah Dan untungnya apa untuk dia Rakyat Indonesia sudah banyak yang pintar ya Rakyat yang bodosan itu Sudah masih dipercaya dengan ucapannya Amin masih ambisi Dia pikir Indonesia masih mau mengaminkan Segala OCH-nya seran dan gila Yang ngepat tentu Amin di usia senja Ada pos nomor Rais ya si tua bangka Tidak tahu diri ya Saya heran dengan mana-mana Anaknya kaya kakek dengki Yang kurang waras ini Dilepas keluar dari kerangkengnya Oke dah Ros Diana sededam itukah anda pada Pak Jokowi Oke dah Nur Alifah Kalau Amin Rais gak bisa buktikan Jokowi PKI laporkan aja biar anggar jeplak mulutnya ya Ada abad Tony semakin tua Amin Semakin tutup hatinya untuk membaikan ya Karena ambisi politik Min Anda orang beragama ketika Allah benar-benar Tutup hatimu Kau akan mati dalam keadaan Mata melotot Karena hawa nafsu Bersatu dengan dajal Berhenti men dalam urusan politik ya Karena kau tak pandai berpolitik Pergunakan waktumu untuk kebaikan Sebelum ajal menjemputnya Ada Christine Endang Dan Jaya ya Kau belum dicenduk ya Atas kasus itu ya Menikmati hasil korupsi di Kemenengkes sama zaman Siti Fadilah Supari Begitu ya Ada Pandawi 5 Ketika awal-awal reformasi Sangat hormat dengan Pak Amin Rais ya Tapi sekarang masalah Berbalik 180 dajat ya Komentar dari setemannya Yang sentirung fitnah dan iri Karena dirinya tidak mampu Berbuat Seperti Jokowi Sudah butanah Tapi mikiran dan hatinya Tidak nyambung Bicara tanpa data Ada wahyuni butli Menurut saya Inilah orang yang sebenar-benarnya Orang munafik Ada tiwi Fanya Kasih minum sian di Najai Biar sego di situ Bangga Amin Rais Mampus Ya yang surian Amin Rais Terus Gak ada kesampaian Ya pengen jadi R1 Dari dulu ya Ada MK Sesu sekali Amin Rais PKI Yang ingin PKI Banget Lengsirkan Jokowi Ada Amin Rais Sudah bawa kain kafan Kok gak tobat-tobat Gitu min Min Gitu kata ibu umi Ada Wien Rais 1948 Ibu umi Masyarakat ada Muak dan usposan Mendengar semua fitnah-fitnahnya Ada Ini Dan Semua waktu Tutup-tutupan Anak cucu Meris Di Benci masyarakat Ada DMK Ya kasih Ini orang tua Udah Tahu siapa Ya orang tua siapa Tolong dibawa pulang Ya udah Ngawur Lupa pulang lagi Tolong ini Yang merasa keluarga Ini orang tua Dibawa pulang Ya kasihan ya Ada Harus TV Matamu Bicuk Ada Munarara Orang tua Edan Dasar Amin Rasis Angkos Koiruman Ya Asik tua Banget Tukang Fina Semoga Allah Memberi Azab Dalam Akhiran Hidupnya Amin Alisa Alisa Mulan Ayani Mis Admin Mas Admin Amin Rasis Kapan Jalan Juga Jakarta Umur Dan tua Keburu Dipanggil Yang Kuasa Adalah Umur 88 E Om Amin Itu Menganggap Masyarakat Rasis Dijama Bodoh Bodoh Dia Sendiri Yang Sedas Gak Tau Kalah Zaman Sudah Millenial Dasar Amin Amin Assalamualaikum Mas Bro Rasis Terima kasih Lisa Oke Ada The Boy Kecara Lagi 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 6 Rasis Yaitu Tris 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 Ya Karena Hasil Aman Tidak Dilakukan Oleh MBR Tetapi Apalagi Sandi Amin Merupakan Ketua MBR Tris Tris Bahkan Menyebut Amin Asal Sebagai Penghidrat Bangsa Karena Tidak Konsisten Kalau Kata Pak Alis Sandi Lebih Celas Bicara Penghidrat Bangsa Kata Amin Kata Terus Tris No Kelihatan Ada hubungan Antara Komunaten Amin Dengan Kelompok MC Yang Bikin Hawak Mengenai PKI Jelas Dengan Terangan Di LSI Fadid Yang Memucak Almat Yaitu Didekut Komunis Dan Pengagum Lain Sebagai Diktator Komunis Pembenci Pengusaha Membel Seperti Haji Joghidodo Dengan Nafodis Kapitalis Ada Winarto 21 25 18 68 Istighfar Men Hanna Vitan Kalau Dibiarkan Terus Dan Makin Lama Makin Menjadi Jadi Harus Biarkan Masuk Boy Ada Dio Bro Dio Bro Dio Dio Tare Lagi Goce I Amin H Dio Bro Dio 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 Amin Kurang Opisien Ini Cinturan Yang Bokyo Diajak Dalam Ngoten Loh Amin Benrodok Slow Hahahaha Saya bisa Sari Malah Ya Mbak Amin Kuih Mulut Patut Dio Susur Bagus Yang Wapak Nenek Kua Epo Kok Gado Terus Sih Ada Dumpa Terus Tuh Tuh Mbak Amin 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 Di Paring Leng Ada Tutuk Suli Astuti Sundan Ada Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sugeng Dalu Pak Desi Diron Ya Sugeng Dalu Giga Agam Keluarga RS Yang Ngoceh Terus Ngoceh Mbak Puas Puas Ngoceh Ya Bilang Aja Minta Baikin Sertifikan Dau Sang Ngo Berkeman Jangan Mau Diar Aja Ngoceh Saja Apapun Ya Mbak Amin Nangis Katakan Biarkan Aja Di Dibad Dantara Mau Diar Gentayangan Rohnya Ya Karena Belum Buat Sengumpat Pak Jokowi Amin Mulut Tua Bangka Ini Gak Pernah Ngoceh Gak Pernah Capek Menfitnah Nau Zubillah Min Zalik Ada Slow Rock Slow Ya Amin Rais Tua Bangka Mulut Musuk Yang Gak Ngacau Umur Masih Seneng Menfitnah Ada Muslimin Aja Amin Rais Setelah Tidak Dikasih Selalu Tempar Fitnah Ada Petitong Apa Amin Sudahlah Jangan Buat Gaduh Negeri Tercerita Ini Bantu Pak Jokowi Bangun Negeri Ini Jangan Malah Nambah Masalah Salam Dua Periode Ada Anah Maria Oki Terima kasih Anah Mereka Simba Sampun 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 Panjir Menikon Cucuk Kalilah Anah Minipun Nengkang Rais Speed Tutur Tiang Sepak Boten Boten Becik Blast Menopo Panjir Menopo Indonesia Dantus Kacau Balobah Hahaha Arah Sudah Menopah Amin Seperti Bapak Taman Dupa Air Muncut Kemuka Sendiri Tambah Umur Harusnya Tambah Bincang Nalarnya Harusnya Tambah Sehat Ada Budi Azmin Main 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 Wiss Ket Mate Wiss Edang Tobat Wiss Dimate Ragowo Iman Oke Budi Atom Jokowi Petrus Yuryanto Oke Dulu Jogja Si Anteng Adem Rukuntular Sekarang Apa itu Gara-gara Siapa Donnie Beratama Si Amin Rasis Jajal 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 Sesungguhnya Si Fadacal Kan suka Mampina Bikin Hoax Semoga Si Amin Rasis Tidak Ternak Hidupnya Dan Nanti Dia akan Ternyata Siksi Yang Beri Amin Kan Saudara Saudaraku Oke Andi Ambrul Dasar Tua Bangga Udah Tanah Masih Suka Fina Dimana Maya Kalau PK itu Ada Dimana Kan Ternyata Siapa Orang Orang Yang Kenapa Dia Anda Laporkan Kalau Anda Tahu Pertempatnya Ingat Pak Tuhan Dosa Anda Telah Meliputi Seluruh Jiwa Dan Raga Anda Segeralah Bertahum Dan Cepat Kembali Kepat Mudah Mudah Menyapa Menyambut Kedatangan Anda Oh Gitu Ya Kedam Aman Sulaiman Ya Woy Lo Yang PK Tukang Ibul Tukang Fina Ngaca Dong Si Tua Bang Obat Lo Raya Sudah Cerdas Anda Bibi Lover Yang 600 Juta Gimana Yolah Cari KPK Biar Amin Dikerang Asik Biasa Kalau Manusia Seri Untuk Menutupi Borok Yang Orang Lain Cara Orang Munafik Anda Kini Hiong Manusia Berwat Binatang Berkuar Berkuar Laki Tapi Gak Ada Respond Gapeng Cingculan Mbak Amin Itu Sering Membuat Geli Yang Mengelitik Dan Membuat Muak Dari Dulu Nafsu Jadi Pemimpin Tapi Gagak Laku Terasa Paling Berat Sendiri Aduh Mbak Amin Memusir Jokowi Karena Dia Sakit Sadar Mbak Amin Sadar Sampai Itu Udah Tuan Hahahaha Bagaimana Samsun Bahal Kalangan Das Politik Datuk Pembuka Yang Berkodok Agama Yang Mufin Menunjukkan Bocor Bocor Dan Mengkhianati 20 tahun Reformasi Yang Berjalan Di Atas Kalian Nikmati Gugurnya Anak Bangsa Sakit Amin Rais Yang Gagal Nyap 20 Tahun Yang Lalu Dan Akibat Perbuatannya Yang Tidak Percaya Rakyat Indonesia Dan Ode Baru Jatuh Pun Amin Rais Tidak Percaya Rakyat Ke Indonesia Karena Telah Mencor Yang Namanya Dengan Mangvin Abung Joko Widodo Yang Cedas Dengan Ngegosan Revolusi Mental Yang Macut Pancasila Dan Mewujudkan Imbian Rakyat Hidup Hidup Indonesia Bukan Seperti Amin Rays Joko Reformasi Yang Tidak Mampu Seperti Bung Joko Widodo Yang Dianggap Penghalang Segala Kepusuhan Amin Dan Selalu Menggoyang Pemerintahan Bung Joko Widodo Yang Meraih Dengan Sekerah Dan Akal Bulus Serta Mengherati 20 Reformasi Gugur Anak Bangsa Bung Joko Widodo Untuk Memimpin NKD Dan Membuat Amin Rays Galau Dan Gampang Dengan Revolusi Mental Yang Mersud Pancasila Untuk Memujudkan Impian Dan Harapan Besar Sekenapa Rakyat Indonesia Amin Rays Seharusnya Jadi Bapak Bangsa Bukan Membuat Onar Di Dalam Pemerintahan Bung Joko Widodo Dan Amin Rays Harus Adhan Diri Dengan Usi Lanjut Dan Tafakur Bung Samsul Bahar Oke Kita Cukup Kasihkan Dulu Untuk Baca Komentar Dan Dilanjutkan Pada Nanti Video Yang Akan Datang Dan Kita Nikmati Sebuah Lagu Untuk Anda Inilah Lagu Yang Berjudul Cinta Terlarang Untuk Anda Semoga Anda Terah Hibur Kita Kalau Bada Datang Melayu Lertang Takkan Goyang Selamanya Apapun Yang Tidik Jadu Kita Hadapi Demi Terujud Impian Melihatku Yakin Tuhan Merestui Cinta Kita Dan Ada Semua Dunia Masih Berputar Cinta Ini Tak Akan Mudah Tiada Perna Perubah Abadi Sepanjang Masa Cinta Terlarang Antara Kita Dia Beristu Dari Orang Tua Terinak Kasta Terima 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 Berjanji Untuk Sehidup Semati Terima 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 Hati Ya kira Tuhan Meresui Cinta kita Keabat Sama dunia Masih berputar Cinta ini Tak akan Punya Tak akan Berubah Awal Di sepanjang Masa Cinta Keluar Antara Kita Tidak 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 Tidak